Dalam pemberlakuan PPKM Darurat, Kepolisian Resor Kota Besar Bandung, Jawa Barat menutup sementara kegiatan bersepeda di sejumlah ruas jalan di Bandung dan kawasan menuju Bandung Utara. Penutupan kegiatan bersepeda dilakukan sebagai antisipasi terjadinya kerumunan yang dapat mengakibatkan penyebaran COVID-19. Petugas gabungan kepolisian bersama di SHUB dan Satwa PP Kota Bandung melakukan penutupan ruas jalan yang biasa ramai dilalui para pesepeda yang berolahraga di libur akhir pekat. Salah satunya kawasan Jalan Insinyur Juanda atau Jalan Dago, sejak pukul 6 pagi petugas melakukan penutupan jalan tersebut. Para pesepeda maupun warga yang akan berolahraga di kawasan tersebut diminta untuk pulang kembali. Selain itu, petugas juga melakukan penyekatan bagi para pesepeda yang akan menuju kawasan Lembang maupun Bandung Utara. Penutupan dan penghentian aktivitas pesepeda ini dilakukan sebagai langkah untuk menekan mobilitas warga saat PPKM Darurat. Terlebih kegiatan bersepeda akan menimbulkan kerumunan dan rentan penyebaran COVID-19. Dalam masa PPKM Darurat ini, para petugas bisa melaksanakan pembatasan mobilitas. Selain itu, pagi ini kita melaksanakan kegiatan yaitu menghimbau kepada para pesepeda yang akan berolahraga menuju daerah Lembang atau daerah Ledeng segala macam untuk menghindari kerumunan. Penutupan dan penghentian kegiatan sepeda sendiri dilakukan hingga PPKM Darurat selesai. Sementara itu, saat PPKM Darurat diperlakukan, kondisi arus lalu lintas terpantau sepi. Dari Bandung, Jawa Barat, Jupita Meilana, AI News melaporkan.